Terbang harum pedang hujan jilid 20 bab penampuluh. Benang kusut cinta Ye Ifeng melihat Kesubai dengan sikap termangu. Dalam hati dia berpikir, si tangan terampil Kesubai berbadan tinggi juga besar, suaranya keras seperti bunyi lonceng, apapun yang sedang dia pikirkan akan terlihat dari wajahnya. Wan Tian Pin bersosok kurus juga kering, tubuhnya pun kecil, belum pernah terlihat ekspresi apapun dari wajahnya, jika bicara suaranya tajam. Kedua orang ini, yang satu beraliran YIN sedangkan yang satu lagi beraliran Yang, mereka seperti sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh debu yutan. Apa yang akan terjadi nanti tidak ada seorang pun yang akan tahu. Terdengar Kesubai berkata lagi, waktu itu aku harus bernafas dengan pelan, aku pikir kalau pintu gua tidak bisa dibuka itu akan lebih baik. Aku tidak bisa hidup lagi begitu juga dengannya. Tapi dari luar gua ternyata ada yang berbicara. Aku tidak mendengarnya dengan jelas tapi monyet tua itu setelah mendengar suara itu, segera meloncat-loncat karena kegirangan. Ha, ha, ha. Jika waktu itu kau melihatnya, dia benar-benar seperti seekor kera dia meloncat-loncat sebentar kemudian menempelkan mulutnya ke dinding gua, berteriak keluar, dia memberitahu orang yang ada di luar bagaimana caranya membuka pintu gua itu. Waktu itu tenaganya telah terkurang maka dia harus mengatakannya sebanyak dua sampai tiga kali, orang yang ada di luar baru bisa mendengarnya dengan jelas. Benar saja pintu itu pun akhirnya bisa dibuka, dari luar ada cahaya dan ada angin yang berhembus masuk. Angin meniup tubuhku, aku benar-benar merasa senang. Dari luar terlihat ada seseorang yang masuk, dia setinggi dirimu, dia mengenakan baju yang sangat mewah, terlihat sangat lues, dia adalah ketua Tian Zheng Jiaok Xiaowu, sambung Yeifeng. Dari mana kau bisa tahu? Tanya si tangan terampil ksubai dengan aneh beberapa hari lalu aku telah bertemu dengan margawan, ksubai menyambung, orang itu menyebutkan kalau dia bermarga Xiaobu bernama Wu. Awalnya aku mengira dia adalah orang tanpa nama, terakhir aku baru tahu dia adalah orang terkenal di dunia persilatan. Dia adalah ketua Tian Zheng Jiaok, waktu itu aku bersembunyi di tempat gelap dan mendengar pembicaraan antara Xiaowu dengan monyet tua itu. Sorot matanya terkadang seperti tanpa sengaja melihat ke tempat persembunyianku. Aku tidak begitu memperhatikannya. Monyet tua itu mengikutinya keluar dari gua, aku tidak berani ikut, aku hanya duduk di tempat gelap sambil menarik nafas. Aku takut monyet tua itu akan kembali maka aku pun merangkak kembali ke sudut gua. Tapi baru saja sebentar, ternyata Xiaowu kembali. Dengan berjalan lurus dia berjalan menuju tempat di mana aku bersembunyi, dengan sikap hormat dia berkata, apakah tetua adalah Wanli Zhuifeng, tangan terampil ksu, mengejar angin 10.000 km. Aku benar-benar terkejut, dalam hati aku benar-benar kagum kepadanya. Xiaowu masih muda, tapi sudah sangat hebat. Tidak sembarang orang bisa berpikir seperti itu, kemudian ksu bai tertawa terbahak-bahak, aku sadar kalau aku tidak bisa berbohong kepadanya, aku menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Begitu dia mendengar tentang alat cahaya berputar yang ada di tangan Wan Tianpin, terlihat wajahnya seperti memikirkan sesuatu. Dalam hatiku, aku berpikir jika sejak tadi dia tahu mungkin ketika tadi monyet tua itu sedang lemah dia berhasil merebutnya. Maka saat itu aku pun sudah tahu kalau orang ini bukan orang baik-baik, pandangan tetua benar-benar hebat dibandingkan dengan orang lain si tangan terampil memasukkan kembali daging ke mulutnya, kemudian tertawa keras. Aku berkelana di dunia persilatan sudah berpuluh-puluh tahun, orang itu memang pintar tapi mana mungkin bisa mengalahkanku. Waktu itu aku malah terus memujinya, dia pun demikian. Dia juga memapahku turun gunung. Di perjalanan kami berburu rusa, aku membunuh rusa dan meminum darahnya, setelah itu baru merasa ada sedikit semangat. Tapi aku merasa aneh mengapa margak xiao ini begitu baik kepadaku. Terakhir dia mengatakan padaku, kalau antara dia dan monyet Tuan Tianpin berjanji akan bertemu di Wuliang San. Setelah mengobrol lama, aku baru mengerti ternyata dia berniat menyuruhku membantunya membunuh Wan Tianpin, tapi dia sendiri tidak mau turun tangan, maka dia menyuruhku mewakilinya untuk membunuh. Waktu itu aku berpikir kalau dia bukan orang baik-baik, ternyata dia lebih jahat beberapa puluh kali lipat dari yang kukira ternyata dia tahu antara aku dan monyet Tua, yang satu adalah pencuri, sedangkan yang satu lagi adalah perampok. Selama beberapa tahun ini kami pasti berhasil mendapatkan banyak uang dia berniat membagi hasil denganku. Belakangan aku membicarakan tentang kelebihan alat cahaya berputar ini, dia tertarik maka dia melakukan ini agar orang dunia persilatan mengetahui kalau pencuri selatan dan perampok utara ditolong olehnya. Karena itu aku dan monyet Tua akan merasa berhutang budi kepadanya seumur hidup. Jika terjadi sesuatu padanya, kami harus menolongnya, Yei Feng menarik nefas, dia merasa di dunia ini banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Diam-diam dia juga berpikir, Xiaowu benar-benar mempunyai bakat menjadi pemimpin orang jahat. Semua ini tidak bisa sembarangan terpikir oleh siapapun, dia mempunyai rencana begitu dalam, kelak jika ingin membasminya bukan hal yang mudah kesubai mengelus janggutnya dan tertawa, orang ini mempunyai rencana baik tapi aku juga bukan orang bodoh. Setelah kami berpisah, aku mencari sebuah tempat kemudian mencari makanan penambah darah dan tenaga. Setelah memakan makanan bergizi selama 10 hari lebih, tenagaku pulih dan aku kembali ke Ksi Liang San. Aku melihat monyet Tua Wan Tian Pin sedang duduk di depan gua ini. Di sisinya ada seorang gadis yang sedang memohon-mohon kepadanya agar memindahkan batu penutup mulut gua. Begitu melihat wajah monyet Tua ini, aku langsung merasa ingin marah. Tadinya aku mempunyai rencana ketika Xiaowu datang aku akan membuat mereka saling berkelahi dulu, waktu itu, darah di tubuh Subai sudah naik hingga ke ubun-ubun. Ye Ifeng berpikir, tangan terampil memang licik tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia seorang laki-laki sejati, dia lebih baik dibandingkan cuan-cuan yang banyak menipu. Tiba-tiba Xiaowu menarik nafas panjang dan berkata, seumur hidup bila aku melakukan sesuatu selalu dirugikan karena tidak bisa menahan diri. Anak kecil, kau masih muda dan mempunyai masa depan yang cerah, kau harus belajar menahan diri baru bisa berhasil. Bukan karena aku ingin menasah hatimu. Ini berdasarkan pengalaman sebenarnya, Ye Ifeng mengangguk, dia mulai merasa dekat dengan pak tua ini. Terlihat Subai menggebrak meja yang terbuat dari batu, membuat tulang ayam, buku, dan benda lainnya meloncat ke atas. Dia menyabet sepotong daging ayam, berkata lagi, aku merasa marah dan berniat meloncat keluar, menunjuk Wan Tianpin sambil marah-marah. Monyet tua Wan Tianpin melihatku, dia segera terkejut, wajahnya memucat dan dia terus berlari dari sana. Gadis yang ada di sisinya pun ikut terkejut. Dia terus memanggil-manggil ayahnya kemudian dia pun ikut berlari dari sana. Aku terus berpikir dan melihat ilmu meringankan tubuh si monyet tua itu sepertinya lebih maju dibandingkan biasanya. Walaupun aku bisa mengejarnya saat itu, belum tentu aku bisa melawannya. Apalagi aku merasa aneh mengapa dia terus duduk menunggu di depan gua. Maka dengan segala care aku berusaha membuka gua ini, dia berhenti sebentar lalu sambungnya lagi, hal ini benar-benar menghabiskan waktuku. Akhirnya aku menemukan sebuah pentung besi baru bisa membuka batu besar itu. Aku salut kepada monyet tua, dari mana tenaganya hingga dia bisa memindahkan batu begitu besar? Tenaganya sungguh membuat siapapun terkejut, semua kata-kata kesubai membuat banyak teka-teki yang tersimpan di hati Ye Ifeng terjawab satu per satu. Ksweruobi sama sekali tidak bergerak tapi terus mendengar. Cahaya lampu tempel tiba-tiba bergoyang. Lampu itu memang diisi dengan banyak minyak tapi karena telah digunakan selama beberapa hari maka minyak pun hampir habis. Tiba-tiba, ketika cahaya lampu bergoyang-goyang, dari luar gua terlihat bayangan seseorang berlari masuk. Metuk subai terbuka, wajahnya berubah. Orang yang berlari masuk itu adalah Putri Wan Tiampin. Gadis ini tetap mengenakan baju ungu tapi rambutnya berantakan, wajahnya pun terlihat lelah, bajunya kusut. Begitu memasuki gua, dia segera mencari-cari. Begitu melihat si tangan terampil ksubai, wajahnya berubah. Dia juga melihat ksweruobi ada di sana kemudian dia berlari ke depan Ye Ifeng. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Di gua ini kecuali Ye Ifeng ternyata masih ada orang lain, ini di luar dugaannya. Di dalam gua ini masih terlihat ada meja, rangjang, benar-benar membuat siapapun yang melihatnya akan terkejut. Di dalam keterkejutannya, dia juga merasa senang karena orang yang dicintainya yaitu Ye Ifeng terlihat sangat bersemangat, jauh dari yang dia bayangkan selama ini. Nona, mana ayahmu bentak ksubai Wan Hang melihatnya sebentar seperti tidak mendengar pertanyaan ksubai. Dia membalikan tubuh dan bertanya kepada Ye Ifeng, apakah selama beberapa hari ini kau baik-baik saja kedua matuk ksubai mengeluarkan kilat. Ye Ifeng segera berdiri dan tertawa, masih banyak hal yang ingin kami bicarakan lebih baik kita keluar dulu baru bercerita lebih detail. Aku sudah terkurung selama 10 hari lebih, aku sudah bosan di sini dengan dingin dan melihat kswerwobi, apakah kau mau keluar, kau sendiri yang menentukannya. Tapi, kedua tangannya mengambil anak yang ada di atas pangkuan kswerwobi, sambil berkata, anak itu harus kau serahkan padaku, kau mau apa kswerwobi membentak. Kedua tangannya berusaha melindungi anak itu, kemudian kaki kirinya menendang Ye Ifeng. Ye Ifeng sedikit berjongkok. Tangan kanannya menepis ke bawah, tangan kirinya berusaha merebut anak itu dari pelukan kswerwobi. Kswerwobi menarik kakinya kembali, kaki kanannya dengan cepat menendang lagi. Walaupun perutnya mulai membesar tapi kedua tendangan ini terasa sangat keras dan tidak berkurang kelincahannya. Ilmu silat Ye Ifeng sudah berbeda jauh dengan yang dulu, tapi dia tetap kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ye Ifeng hanya bermaksud mengambil anak itu tanpa berniat melukai kswerwobi maka dia pun menyerang tidak benar-benar menggunakan jurus sandalannya. Ye Ifeng meluncur ke samping, dia siap menyerang lagi. Alis ksubai berkerut, dia menghadang di depan Ye Ifeng dan tertawa terbahak-bahak, seumur hidup aku tidak pernah menikah, tapi aku paling benci mendengar suami istri yang bertengkar. Wei, anak kecil, kau dan istrimu bertengkar karena apa? Ceritakanlah semuanya padaku, biar aku menjadi penengah dan memberi nasihat kepada kalian. Wan Hang mundur beberapa langkah, wajahnya memucat, dengan bengong dia melihat Ye Ifeng. Terlihat wajah Ye Ifeng penuh kemarahan, kedua mati berkobar seperti mengeluarkan api dan membentak, siapa yang sudi memperistri perempuan jalan ini? Tetua Ksu, ksubai dengan aneh bertanya kepada kswerwobi, apa hubunganmu dengan anak ini? Kswerwobi duduk di ranjang dan menjawab, dia adalah putraku, dia menunjuk Ye Ifeng, katakan, apakah dia adalah putramu tetua, kau harus mengambil keputusan tepat untukku. Aku benar-benar bernasib kurang baik, aku, dia menangis terseduh-seduh. Kedua mati Ye Ifeng memerah karena marah. Suaranya berubah, dia menghentakan kakinya. Dasar perempuan jalan, anakku tidak akan mempunyai ibu seperti dirimu. Tetua Ksu, apakah kau tahu perempuan ini sudah melanggar banyak aturan, aku, mana mungkin aku memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, ksubai yang pintar sudah mulai bisa menebak apa yang terjadi di antara mereka. Bola matanya berputar, entah apa yang harus dia katakan sekarang. Wan Hang tiba-tiba tertawa, dia mendekat dan berkata, mungkin dia adalah istri ketua Tian Zheng Jiao. Pantas selama beberapa hari ini ketika aku dan ayahku sedang berjaga di luar banyak laki-laki dengan baju berwarna-warni datang ke sini, mereka mengatakan sedang mencari istri ketua dan mereka memberitahu kalau mereka adalah murid-murid Tian Zheng Jiao. Kau ayahku tidak mengijankan mereka masuk, malah mengusir mereka pulang, dia melihat Yei Feng kemudian tertawa, mengapa, mengapa kau begitu menginginkan anak orang lain? Kalau kau menginginkan seorang anak, dia tertawa dan wajahnya pun menjadi merah. Yei Feng marah, dia tidak mendengar perkataan Wan Hang dan bertanya, siapa saja yang datang Wan Hang tertawa, aku tidak ingat siapa mereka. Tapi dari sikap dan pembawaan mereka, bisa dipastikan kalau mereka bukan orang baik-baik. Ada satu yang lebih aneh lagi, senjatanya adalah jala ikan. Ilmu silatnya paling tinggi, dengan susah payah ayah baru berhasil mengusirnya. Yang lain ilmu silatnya hanya biasa-biasa saja, Yei Feng dengan dingin berkata, Nyonya Ketua, Ketuamu sudah menurunkan perintah mengutus beberapa orang untuk menjemputmu, Cepatlah pergi dari sini, tapi, kalau kau tidak bersedia meninggalkan anak ini, jangan harap. Kata-kata Yei Feng belum selesai, Ksue Ruobi berdiri dari ranjang, tangannya melayang kemudian terlihat cahaya berkilau menyerang Yei Feng. Anak sudah berada dalam gendongan, dengan menggunakan tubuh Ksu Bai dan Wan Hang sebagai penghalang, dia berlari keluar dari gua. Yei Feng marah juga terkejut. Dia mengibaskan lengan bajunya, dia menyapu luosa jin si yang dilepaskan Ksue Ruobi. Dia juga sangat terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin. Ternyata luosa jin si adalah semacam senjata rahasia. Senjata ini terdiri dari jarum dengan jumlah banyak, bentuknya seperti bulu sapi, dan setiap jarumnya mengandung racun. Jika terkena jarum ini, maka kulitnya akan membusuk, walaupun tidak mati tapi keadaannya akan setengah mati. Sebelum Ksue Ruobi menikah dengan Yei Feng, dia selalu menggunakan senjata ini saat berkelana di dunia persilatan. Yei Feng menikah dengan Ksue Ruobi selama beberapa tahun, dia sudah tahu bagaimana lihainya senjata ini. Maka dengan Ksue Ruobi melamaikan lengan baju, dan mundur, dia berhasil menghindari hujan jarum ini. Ksue Ruobi menggendong anak itu keluar dari gua. Yei Feng membentak dan mengejarnya tapi baru saja sampai di mulut gua, dari luar datang serangan senjata rahasia lagi. Terasa di sisinya seperti ada angin. Semua senjata rahasia terjatuh. Terdengar Ksue Ruobi berteriak, kejar tubuh Ksue Ruobi bergerak seperti asap mengejar keluar. Yei Feng juga tidak ragu, dia mengikuti Ksue Ruobi keluar. Dalam hati Yei Feng berpikir, Ksue Ruobi dijuluki Kian Li Zui Feng, ini benar-benar tidak salah. Ilmu meringankan tubuhnya benar-benar tidak tersaingi siapapun. Yei Feng berpikir, apakah Cuon Jian dan San Xin Senjun bisa menyaingi Ksue Ruobi? Dia teringat pada janda pendekar besar San Xiang dan putrinya, di mana mereka sekarang? Wan Hang yang ada di belakang berteriak, tunggu aku terlihat ilmu meringankan tubuh Wan Hang lumayan tinggi. Sekarang dia bisa mengejar mereka yang sudah ada di depan. Yei Feng lebih cepat lagi, tubuhnya bergerak lincah berlari di dalam gua sempit ini. Beberapa kali turun dan naik, dia sudah berada di mulut gua. Terlihat mulut gua sudah ditutup lagi oleh batu besar. Ksubai memegang korek api, satu tangannya mendorong batu besar itu. Ksue Ruobi berada di sisi sambil menggendong anaknya. Dengan takut dia berdiri di sudut, karena selama beberapa hari ini dia terus minum arak, anaknya seperti mabuk dan belum terlalu sadar. Kedua matanya yang besar terus melihat ke sana dan kemari tapi dia tidak menangis. Pipinya yang gemuk terlihat agak kurus. Yei Feng merasa kasihan kepada anak ini. Dia melihat Ksue Ruobi, si cantik nomor satu di dunia persilatan sekarang terlihat kurus. Metunya yang geni tampak ketakutan dan cemas. Yei Feng menarik nefas, ini adalah pilihannya, jangan salahkan orang lain, tapi dia segera menekan rasa kasihan ini. Dia berjalan ke sisi Ksue Ruobi dan beranya, Tetua Ksu, siapa yang melakukan semua ini? Ksue Ruobi tertawa dingin, dia memberikan korek api kepada Wan Hong yang sudah sampai di sana sambil berkata, kecuali monyetua itu siapa lagi? Kalau dipikir-pikir lebih baik kita semua diam di dalam. Kita lihat siapa yang mati kelaparan dulu, kata Ksue Ruobi dengan ada marah. Yei Feng melihat Wan Hong, apakah ayahmu tahu kau berada di sini? Wan Hong menggelengkan kepala. Ksue Ruobi membentak, ayo anak kecil, bantu aku menggeser batu ini. Heh, Wan Tianpin, kau benar-benar sudah salah menafsirku, masa satu batu ini saja bisa mengurungku sampai mati. Bar 61. Hawap pedang naik ke awan dia memasang kuda-kuda mendorong batu. Ksue Ruobi sekuat tenaga mendorong batu besar itu. Yei Feng juga tidak ragu-ragu, ikut mendorong batu itu. Dua orang itu mengerahkan tenaganya, sebentar saja berhasil membuka sedikit celah. Di luar terdengar ada suara orang bertarung, sepertinya mereka sedang bertarung dengan seru. Ksue Ruobi dan Yei Feng saling pandang dan bersama-sama bersuara. Empat tangan yang mendorong batu dengan berat ribuan kilogram hampir saja sampai terpelanting. Tangan terampil Ksue Ruobi sangat terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, tenaganya pun sangat kuat, jarang ada yang bisa menandinginya. Walau Yei Feng masih muda juga termasuk pesilat tangguh. Setelah kedua Nadidu dan Renya telah terbuka oleh Tuan Jian, ilmu silat dan tenaganya maju pesat sampai sepuluh kali lipat lebih kuat. Apalagi sewaktu tinggal di gua itu, dia telah mempelajari ilmu Tian Xing Miji. Maka bisa terbayangkan tenaga kedatia orang ini bagaimana hebatnya. Mungkin orang lain dalam waktu sepuluh tahun pun belum tentu bisa mendorong batu besar ini. Begitu batu besar berhasil digeser, cahaya di luar masuk menyoroti gua. Ksue Ruobi dengan senang berkata, tidak disangka ilmu silatmu, hebat juga, tetua terlalu memuji, kata-katanya belum selesai, Ksue Ruobi sudah berlari keluar. Yei Feng membentak, dia seperti sebuah panah meluncur keluar. Ksue Ruobi melewati batu besar, Yei Feng segera merentangkan kedua tangannya. Seperti bayangan menempel di imen cengkram pundak Ksue Ruobi, membentak, kembalikan anak itu padaku tapi di depan mereka sudah ada empat pedang berkilau yang menghadang. Ujung pedang mengarah pada Yei Feng. Ujung pedang terus bergetar. Seseorang dengan nada dingin berkata, Sahabat, apa yang sedang kau lakukan? Yei Feng melihat ke sekitarnya, ada puluhan laki-laki memegang pedang dan berdiri di depan mereka, dan orang yang bicara kepadanya adalah Duos Housen Ren, Ksie Yei Uxian. Di Zong Nansan dia pernah bertemu dengan Ksie Yei Uxian, hanya saja saat itu diadirias oleh tangan terampil Ksiao Nanpin, mereka tidak mengenali wajah aslinya. Sekarang dia tahu Ksie Yei Uxian tapi Ksie Yei Uxian tidak mengenalnya. Lepaskan dia, Ksie Yei Uxian membentak. Kemudian pedang pun langsung menyerang. Ketiga orang lainnya ternyata juga pesilat pedang. Mereka adalah Lao San Sanjian yang pernah datang ke Zong Nansan. Sekarang mereka bersama-sama menyerang Yei Feng. Empat pedang berkilau, serentak menyerang. Yei Feng berputar dan tubuhnya meluncur jauh. Dia melihat Ksubai dan Chai Mian Guxing kesaling berhadapan. Wan Hang berada di sisi ayahnya. Di sisi mereka ada beberapa orang memegang pedang dan berkumpul. Mereka dengan dingin melihat Wan Tianbin. Sepertinya tadi mereka telah bertarung dengan sengit. Begitu Yei Feng bergerak, kecepatan tubuhnya membuat orang-orang terkejut tapi dia sendiri tidak merasakannya. Duo Sou Zen Ren terkejut dan menghentikan serangannya. Dia bersalto ke depan Ksueruobi dan memberi hormat padanya. Juga memberi isyarat kepada Lao San Sanjian. Lalu berlari ke bawah sebuah pohon. Di sana ada dua orang laki-laki yang sedang berdiri. Dia bicara dengan perlahan kepada kedua laki-laki ini. Dua orang yang sedang berdiri di bawah pohon itu yang satu tersenyum dingin. Kedua matanya menatap ke atas, sambil memainkan ikat pinggangnya. Dia adalah pemuda tampan dari Qinghai, yang bernama Kian Yei. Sedangkan yang satu lagi Yei Feng tidak mengenalnya, tapi dari sikapnya tampak kalau dia juga seorang pesilat tangguh. Dia melihat keadaan sekeliling, situasi tidak menguntungkan baginya. Kalau hari ini dia berniat merebut anaknya dari tangan Ksueruobi, itu bukan hal yang mudah. Dengan perlahan dia berjalan ke sisi Ksubai, pencuri selatan dan perampok utara saling melotot. Wan Tianpin tiba-tiba berkata, Hei Margak Su, tidak disangka ternyata kau belum mati, di sini bukan tempat yang cocok untuk kita mengobrol, kalau kau mau kita cari tempat lain. Si tangan terampil tertawa, Baiklah, di sini banyak tempat yang sudah kuhafal, kau saja yang membawa jalan. Kalau mereka berdua pergi begitu saja dari sana, Yei Feng akan sulit menghadapi orang-orang itu. Maka dia pun berkata, Tetua Ksu, Wan Tianpin tertawa dingin, Perhitungan di antara kami berdua belum selesai, kau jangan banyak bicara. Dia membalikan tubuhnya siap-siap pergi dari sana, tapi dari belakang terdengar sebuah tawa panjang, terlihat Kian Yei dengan satu tangannya memegang ikat pinggang, dengan perlahan berjalan mendekat. Dia berdiri di antara Yei Feng dan Wan Tianpin, kedua matanya masih melihat ke atas, tawanya telah berhenti, dengan dingin dia bertanya, Kalian jangan pergi, masih ada yang ingin ku tanyakan pada kalian. Alis Ksu Bai terangkat, wajah Wan Tianpin tetap datar, dia balik bertanya, ada apa sambil memainkan ikat pinggangnya Kian Yei tertawa dingin, tadi Tuan dengan sepasang tangan berhasil menahan serangan enam pedang, ilmu silat Tuan benar-benar tinggi. Anda pasti seorang tetua dunia persilatan, aku hanya ingin bertanya gua ini, bukan Tuan yang membuatnya, juga tidak Tuan Beli, mengapa berkali-kali Tuan melarang semua saudara kami masuk ke sana? Apakah di dalam ada hal yang tidak boleh diketahui siapapun? Setelah bicara seperti itu dia membalikan tubuh, dia tidak menunggu jawaban dari Wan Tianpin, lalu bertanya lagi, masih ada, sahabat ini dia menunjuk Yei Feng, Tuan sangat tampan, ilmu silat Tuan pun tinggi, aku juga ingin tanya, antara Tuan dan kakak iparku apakah ada hubungan persaudaraan atau, kalau tidak ada hubungan persaudaraan, apakah Tuan tidak tahu, kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh berdekatan tapi Tuan malah menarik tangan kakak iparku, dia menunjuk gua dan berkata lagi, gua itu sangat dalam dan juga gelap, di dalam kalian telah melakukan apa saja? Mulut gua masih ditutup pula oleh sebongkah batu besar dan menyuruh seorang pak tua berjaga di pintu gua. Hahaha, aku benar-benar tidak mengerti wajah Wan Tianpin mulai pucat, kumis kesubai tampak mulai berdiri, Matuan Hang melotot, alis Yei Feng berkerut, mereka berempat benar-benar marah dan berniat menjawab, tapi ksweruobi seperti angin, berlari sambil berlinangan air mata, dengan terpatah-patah dia berkata, adik kedua, kau, mengapa kau baru datang sekarang, kemana kakak seperguruan? Mungkin Yei menjawab dengan pelan, kakak seperguruan tidak ada di sini, tapi adik berada di sini, itu kan sama saja. Kalau ada yang menghina kakak ipar, walaupun adik orang tidak berguna, aku akan menghadapi mereka tangan terampil kesubai berteriak, bocah tengik, kalau bicara harus jelas, kalau kau berani macam-macam, aku akan, aku akan diapakan kata-katanya belum habis, bayangan tangan sudah menutupi kepalanya, jurusnya aneh, terkadang ada di depan, terkadang di belakang, terkadang di kiri, terkadang di kanan, keadaannya seperti ada beberapa orang pesila tangguh yang menyerangnya secara bersamaan. Anak yang berada dalam gendongan Ksue Ruobi terus menangis, Yei Feng mengerutkan alisnya, dia datang, tangan kirinya sedikit diayunkan, tangan kanannya terjulur dengan cepat merebut anak itu. Ksiao Hun Furen, Ksue Ruobi berteriak, dia mundur tiga langkah, tapi Yei Feng terus mengikutinya, di depan Yei Feng sudah ada kilauan pedang yang menghadangnya, dan siap menusuk Yei Feng. Mereka adalah Lao San Sanjian. Tiba-tiba Kian Yei bersiul panjang, tubuhnya yang panjang seperti pohon liu yang tertiupangin terus bergoyang tidak tentu arah. Dari jauh terlihat tubuhnya seperti tidak bisa berdiri dengan tegak. Bayangan telapak tangan Ksue Ruobi seperti tidak bisa mengenai sasaran. Karena itu mereka berdua terkejut, Kian Yei tidak menyangka kalau lawannya begitu liai, tangan terampil Ksue Ruobi lebih tidak menyangka karena pukulannya tadi adalah pukulan yang dipelajarinya dengan menghabiskan banyak waktu di Wuli Yang San, tapi pemuda itu berhasil menghindari serangannya. Maka Ksue Ruobi pun berhenti sebentar, tapi setelah itu mereka saling serang lagi. Terdengar angin dari telapak tangan terus berbunyi. Hanya terlihat bayangan orang tapi sudah tidak dapat dibedakan siapa pemilik bayangan itu. Wan Tianpin melihat sekitarnya, katanya, Hang R, kau pulanglah dulu dia membalikan tubuh menyerang beberapa pesilat pedang yang mengejarnya. Dengan perlahan kaki Wan Hong bergeser, tiba-tiba saja dia sudah berada di sisi Ksue Ruobi, kemudian tangan kirinya telah menotok nadi di pinggang Ksue Ruobi, tangan kanannya melingkar, menepis dada kirinya. Ksue Ruobi sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu akan menyerangnya, maka dengan terkejut dia melayangkan tangannya untuk menahan serangan Wan Hong, anak yang berada dalam gendongannya berada di tangan kanan, berhasil direbut oleh Wan Hong. Semua terjadi dengan cepat, Ksie Ye Uxian dan Khi Hai Ye Uziang masih berdiri di bawah pohon hanya mendengar teriakan Ksue Ruobi, kemudian orang berbaju hijau sudah berkelebat, berlari dengan cepat dari sana, tampak bayangannya beberapa kali turun dan naik, lalu menghilang di balik hutan. Hanya tinggal Ksue Ruobi yang sedang hamil tua terus berteriak. Apakah Anda terluka? Tanya Khi Hai Ye Uziang bahunya telah terkena pukulan Wan Tianpin, hingga tulang bahunya hampir hancur, maka dia berdiri jauh-jauh di bawah pohon, sekarang dia bertanya dengan dingin, maksudnya dengan Anda tidak terluka adalah terjadi sesuatu padaku, untuk mengejar pun sudah tidak keburu. Duo Sowu Zendern mengerti maksudnya, maka dia pun segera mengejar bayangan berbaju hijau itu. Wei Aowu melihat bayangan Ksie Ye Uxian, dengan pelan dia berkata pada dirinya sendiri, lebih baik anak itu diambil daripada dia tinggal di sini, setelah besar dia akan menjadi sumber mala petaka. Ternyata Khi Hai Ye Uzi sangat dekat dengan Ksia Owu, hingga banyak masalah pribadi Ksia Owu yang dia ketahui, dia tampak berpikir sebentar, lalu melihat ke arah pertarungan. Cahaya pedang terus berkekebatan, bayangan orang terlihat berterbangan. Mereka bertarung dengan sengit, bukan karena seorang anak direbut, maka pertarungan pun berhenti. Dia mengelus pundak kanannya yang terluka kemudian dengan perlahan mendekati mereka yang sedang bertarung, sepertinya dia ingin melihat lebih jelas. Angin gunung berhembus semakin kencang, matahari sudah terbenam, hari semakin gelap, diksi liang san hawa pedang semakin kental. Bar 62. Masing-masing mengerahkan kemampuan dari jauh terlihat bayangan pedang dan telapak berbaur menjadi satu, yang mana bayangan orang pun tidak jelas, tapi kalau dilihat dengan teliti, semua terbagi menjadi tiga bagian. Ainyan guksing kemelawan lima orang. Perambok besar yang sangat berpengalaman ini benar-benar sangat lihai. Tapi ilmu pedang kelima orang ini sangat kompak, kekompakan mereka seperti satu orang yang menyerang. Wan Tianpin mulai mengerutkan alisnya, dia tidak menyangka kalau murid-murid Tianzeng Jawa mempunyai ilmu yang begitu tinggi. Dia tahu kalau mereka sudah terkenal di dunia persilatan, tapi sekarang mereka berlima pun terlihat mulai cemas, kecemasan mereka lebih menonjol. Ternyata di antara kelima orang ini, tiga orang yang tubuhnya lebih pendek adalah Yan San Sanjian yang sangat terkenal di dunia persilatan. Tiga bersaudara ini berkelana di dunia persilatan dan mereka selalu bertiga. Maka kalau mereka bertarung tiga pedang akan bekerja bersama-sama. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan berkelana di dunia persilatan. Sekarang tiga melawan satu orang dan masih ada lagi Nan Elong Suang Jian yang ikut membantu, tapi mereka tetap sulit memenangkan pertarungan. Maka dalam bati mereka mencoba menebak siapa pak tua yang kurus ini, berasal dari mana. Sedangkan dua orang lagi dengan tubuh tinggi, wajah hampir sama, mereka adalah satu-satunya penerus dari pendekar Ksi Gong dan mereka adalah pendekar terkenal dari Jiang Nan Nan Gong Suang Jian. Tubuh Nan Gong Suang Jian bergerak sangat ringan. Dua tubuh bergerak mengikuti gerakan pedang, pedang mengikuti gerakan tubuh mereka, tubuh tidak meninggalkan pedang, pedang tidak meninggalkan tubuh. Dua cahaya pedang terus berputar, setiap pedang tidak bergerak jauh nadi-nadi penting Wan Tian Bin. Posisi Tai Nian Guk Sing kebisa dikatakan berada di atas angin, tapi dalam waktu, singkat dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Ki Hai Ye Uzi menganggup pikirnya, Nan Gong Suang Jian benar-benar tidak bernama kosong, seharusnya aku menarik mereka kemari, kalau mereka bersahabat dengan Ksi Ye Ye Uzihan, di masa yang akan datang, akan sulit menghadapi mereka, ternyata perselisihan antara We I Au dan Ksi Ye Ye Uzihan semakin dalam, maka dia bisa berpikiran seperti ini. Dia pun melihat pemuda yang datang dari King Hai, Kian Ye I. Begitu melihat pemuda itu, alisnya langsung berkerut. Karena dia tahu bagaimana kemampuan ilmu silat Kian Ye I, tadinya dia merasa pasti dia berada di atas angin, tapi sekarang setelah dia melihat ilmu silat dari pak tua kasar yang tinggi dan berbaju mewah itu, dia bergerak seperti angin topan mengurung Kian Ye I dengan semua jerusnya, dia pun berpikiran seperti ksubai. Dia tinggal di pulau King Hai yang berudara panas selama 10 tahun lebih, dia menguasai ilmu silat dari pak tua tanpa nama hampir 90 persennya. Kali ini dia turun gunung untuk berkelana, dia mengira dengan kemampuan ilmu silatnya yang tinggi dia akan dengan mudah menaklukan para pesilat jangnan, ternyata pak tua yang dihadapinya sekarang, tubuhnya sebentar bergerak. Ke kiri lalu ke kanan, membuat setiap jurusnya menjadi terkekang dan tidak bisa mengembangkan kemampuan ilmu silatnya. Dengan cepat lawan berlari ke depan, dalam waktu sebentar saja ratusan jurus telah dikeluarkan. Kecemasan di dalam hati terus bertambah, sebelum mereka bertarung mereka tidak tahu identitas masing-masing. Mereka telah salah tafsir. Sekarang setelah tahu kemampuan ilmu silat lawannya yang ternyata di luar dugaan, mereka masing-masing merasa aneh dan hanya bisa terpaku. Terima kasih telah menonton!